Terima dari kita yang ke-9 tentang perencanaan waktu dan jaringan kerja merupakan bagian dari penerapan PMBOK, Project Management Body of Knowledge yang ke-3 kalau masalah ya, yang ke-3 tadi adalah pengelolaan waktu nah disini metode yang digunakan adalah dengan membuat jaringan kerja atau network diagram dengan menggunakan metode CPM dan PED CPM apa? Critical Path Method dan PED adalah Project Evaluation Review Technique nah konsep dasar dan kompetensinya apa? apa tujuan kita mempelajari ini adalah satu untuk membuat bagan balok atau disebut dengan gencat di dalam perencanaan kerja atau project kemudian mampu membuat analisis jaringan kerja atau network analysis dengan metode CPM dan PED oke mungkin kita sedikit mengulang mungkin kita masih ingat dengan work breakdown struktur akan disegat dengan WBS apa itu WBS? sistem yang digunakan untuk mengendalikan pekerjaan yang dibuat ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil mungkin masih ingat ya dengan analogi sebuah sepeda yang kita bagi menjadi kecil sehingga kita tahu raw material pembuatan sepeda tersebut kenapa demikian? WBS ini sudah digunakan dalam pembangunan kapal baik yang berorientasi sistem atau tradisional maupun yang modern semuanya sudah tentu menggunakan WBS secara praktis untuk perencanaan perakitan badan kapal masih ingat ada tujuh level atau tingkat manufaktur yang beragam dimulai dari tahap fabrikasi sampai ke dalam proses full erection ini mungkin masih ingat ya ada level satu, dua, sampai ke tujuh ada part fabrication dari potongan-potongan plat dilakukan assembly menjadi sebuah profil di-assembly lagi menjadi sub-block misalnya sub-block double bottom jadi lagi sebuah block block yang besar block yang besar digabung menjadi sebuah kapal ini adalah bentuk dari work breakdown struktur nah ini mungkin masih ingat dengan tabel ini ya dari bukunya Richard Listort di SIP Production nah ini bisa kita lihat kalau misalnya kita sederhanakan tingkat level manufaktur ini itemnya adalah fabrikasi, sub-assembly, block assembly, dan erection nah ini misalnya ya mungkin kalian masih ingat fabrikasi, sub-assembly, block assembly, erection nah gen chart apa itu gen chart atau bagan balok dengan perincian pekerjaannya work background struktur tadi maka dilakukan pemecahan lingkup pekerjaan proyek jadi tahap pekerjaan fabrikasi ini apa saja tahap sub-assembly ini apa saja block dan lain sebagainya lingkup pekerjaan-pekerjaan tadi dibuat ke dalam bagan balok atau disebut sebagai gen chart gen chart ini sudah dikembangkan sudah dikenalkan sejak dahulu tahun 1917 oleh namanya sendiri ya H.L.Jen sehingga namanya dia digunakan sebagai nama dari bagan balok tersebut secara nggak langsung sebenarnya gen chart ini sudah kita gunakan ya misalnya dalam keorganisasian misalnya kalian lah sering membuat timeline timeline tugas rancang pak ini jadwal timeline tugas rancang sekian silensian sampai UTS harus selesai ini dan seterusnya gitu ya atau misalnya di dalam keorganisasian ini bidang pendidikan timelinenya apa di semester ini kegiatan-kegiatannya sekarang nggak langsung sudah menerapkan gen chart tersebut gitu ya kenapa harus gen chart yang dipilih di dalam pengembuatan penjadwalan tersebut kenapa? karena mudah dibuat dan dipahami sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek kenapa demikian? karena mudah disampaikan karena kita tahu orang yang terlibat di dalam kegiatan proyek itu pasti memiliki latar belakang pendidikan yang beragam gitu ya tukang misalnya dengan melihat gen chart itu dia tahu gitu ya tukang las gitu ya oh dia tahu dia harus memiliki target sekian hari ini sampai hari sekian harus selesai gitu ya kemudian gen chart dapat dikomunikasikan dengan metode-metode lain salah satunya metode CPM dan POT nah ini contoh misalnya tipikal gen chart di dalam proses pekerjaan pangunan kapal yang dimulai dari apa kemarin proyek desain, basic desain working drawing publikasi assembly sampai ke dalam warantina ini adalah salah satu bentuk gen chart secara umum gitu ya nah di dalam gen chart ada atribut-atribut yang perlu dibubuhi di dalam bagan balok tersebut misalnya apa? ada tanggal ada kurun waktu ada sumber daya nah ada node node ini nanti node I dan J ini kaitannya dengan analisis jaringan kerja dengan menggunakan metode CPM dan POT nah ini akan kita bahas kemudian gitu ya kemudian ada garis laporan atau disebut dengan milestone misalnya contohnya disini saya kembali ya ada garis kontrak ada garis delivery itu ya nah itu disebut sebagai titik tonggak nanti ya ini contohnya misalnya ya kalau misalkan ada 4 level manufaktur dalam kegiatan bangunan kapal ada durasi ada waktu misalnya nah ini kita bisa tahu gitu ya lingkup pekerjaan fabrikasi ini apa saja pre-heading, marking, cutting, bending misalnya siapa sembli misalnya membuat girder, floor, profile, dan lain sebagainya dan selanjutnya nah ini secara sederhananya ya seperti inilah contoh dari gen chart tetapi kalau misalkan di dalam aplikasinya wah tentu sangat banyak sekali item item yang kepekerjaannya bahkan durasinya sangat besar gitu ya oke ya saya kembali lagi ya nah ini kemudian gen chart nah ada satu ada satu komponen penting dalam gen chart ada milestone atau tonggak kemajuan nah ini untuk menandai bahwa suatu progres di dalam gen chart mulai oke 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 nah itu tadi ya ada titik tonggak gitu ya tujuannya apa? untuk melihat sebuah progres gitu ya nah jaringan kerja untuk menyempurnakan gen chart sehingga gen chart ini tidak cukup dapat menginformasikan suatu network analisis gitu ya atau analisis pekerjaan sehingga perlu bagan balok ini belum mampu memberi jawaban tentang berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian projek kegiatan-kegiatan mana yang bersifat kritis dalam hubungannya dengan penyelesaian projek gitu ya apabila terjadi keterlambatan dalam persanaan kegiatan projek bagaimana pengaruhnya terhadap jadwal penyelesaian projek secara keseluruhan sehingga perlu dikombinasikan dengan metode-metode lain yang disebut sebagai networking jaringan kerja nah jaringan kerja ini berguna untuk apa? menyusun urutan kegiatan projek yang memiliki sejubah besar komponen dengan hubungan ketergantungan yang kompleks misalnya suatu pekerjaan tersebut ada suatu pekerjaan yang bisa dilakukan dengan menyelesaikan pekerjaan sebelumnya nah ini belum dapat di estimasi disini kemudian membuat perkiraan jadwal yang paling ekonomis kira-kira seperti apa kalau misalkan kita mensimulasikan pekerjaan tersebut kemudian juga bagaimana kita dapat mengatur atau mendistribusi suatu tenaga kerja nah ini ya dalam hal ini yang ketiga ini mengusahakan fluktuasi minimal penggunaan sumber daya nah dengan menggunakan networking ya jaringan kerja itu dapat dilakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh si gencat tadi maka ada beberapa sistematika di dalam penyusunan jaringan kerja kita harus mengidentifikasi lingkup pekerjaan project dan uraikan menjadi komponen-komponen kegiatan tadi misalnya ya kegiatan marking cutting bending dan sebagainya susun komponen-komponen kegiatan sesuai dengan urutan logika ketergantungan menjadi jaringan kerja jadi misalnya begini sebelum dilakukan proses cutting maka dia harus dilakukan proses marking maka marking menjadi ketergantungan suatu pekerjaan sebelum bisa dilakukan proses cutting nah itu salah satu contohnya ya atau misalnya dalam pembangunan rumah misalnya sebelum bisa mendirikan tembok maka harus bisa dibangun dulu fondasi nah fondasi ini menjadi ketergantungan untuk membangun tem tembok yang ketiga adalah beri perkiraan waktu masing-masing kegiatan nah kita harus bisa mengestimasi berapa waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemotongan pekerjaan pengelasan nah ini tentunya kita harus tahu jam orang atau JO ya main hour dari setiap pekerjaan pekerjaan yang dibutuhkan di dalam proses produksi kapal yang keempat baru kita mengidentifikasi jalur kritis float slack dan kurung waktu penyelesaian proyek nah ini nanti akan kita masuk ke sini bahasan tentang jalur kritis float dan lain sebagainya kemudian yang kelima tingkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya jadi di dalam pembuatan penjadwalan kita harus bisa mendistribusikan pekerjaan setiap pekerja ini pekerjaannya ini harus berapa gitu ya nah ini ada juga metodenya nanti kita akan masuk ke sana nah penyusunan jaringan kerja dalam penyusunan jaringan kerja maka dikenal dengan metode CPM CPM nya apa metode jalur kritis atau dalam bahasa Inggrisnya critical path method kemudian path teknik evaluasi dan review project teknik evaluasi ini nanti dari setelah kita buat network diagram network analisisnya kita bisa mengevaluasi oh ternyata pekerjaan ini bisa dipercepat dengan cara seperti apa nah itu bisa kita lihat kita tahu dengan metode itu disebut sebagai teknik evaluasi dan review project atau project evaluation review technique nah ini kita masuk ke dalam bahasan bagaimana cara membuat network diagram dengan CPM dan BERT nah teknik penjadwalan project atau project scheduling technique ada tiga tahapan yang harus dilakukan pertama tentu tahap pencanaan tahap pencanaan ini dimulai dari apa menguraikan project menjadi kegiatan kegiatan yang lebih rinci atau yang kita kenal dengan work breakdown struktur tadi kemudian setelah itu apa ditentukan pikirakan waktunya waktu setiap lingkup pekerjaan tadi gitu ya kemudian digambarkan keterkaitan antar berbagai kegiatan suatu project nah ini nanti ada kaitannya dengan predecessor predecessor dan successor kegiatan yang sebelum project dan kegiatan setelahnya predecessor dan successor nah kemudian baru tahap yang kedua tahap penjadwalan nah disinilah baru kita membuat perencanaan mengembangkan suatu jadwal project tujuannya membuat time chartnya tadi ya kemudian yang terakhir baru tahap evaluasi atau tahap pengawasan nah ada dua cara dalam membuat network diagram ada metode AON activity on row eh sorry AOA gitu ya activity on row dan yang kedua AON activity on node nah ini akan kita bahas yang pertama metode AOA terlebih dahulu activity on row nah di dalam metode yang pertama activity on row atau aktivitas ada di panah ada simbol yang digunakan ada tiga simbol simbol anak panah node lingkaran kemudian anak panah putus-putus apa maksud dari anak panah anak panah ini menyatakan sebuah aktivitas aktivitas dari suatu kegiatan yang memiliki durasi gitu ya memiliki durasi dan memiliki sejumlah resort panjang anak panah tidak panjang anak panah maupun kemiringannya tidak memiliki arti apa-apa kepala anak panah sebagai pedoman untuk menggambarkan arah dari kegiatan jadi kegiatan itu dimulai dari ekor sampai kepalanya ada dua kegiatan di dalam network diagram itu yang pertama predecessor sama successor tadi ya kemudian node node menyatakan sebuah kejadian atau perisiwa maka suatu aktivitas ada kejadian awal dimulai suatu kegiatan ada kejadian kapan aktivitas itu diakhiri ini menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa atau event kejadian atau peristiwa atau event adalah suatu ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa kegiatan jadi misalnya begini ya akhir dari kegiatan A bisa jadi adalah akhir dari kegiatan A adalah awal dari kegiatan B misalnya tadi kegiatan marking setelah marking dilanjutkan dengan kegiatan Bending maka akhir dari kegiatan marking merupakan awal dari kegiatan Bending atau Cutting kemudian anak panah putus-putus merupakan sebuah dummy atau kegiatan semu untuk membatasi mulainya kegiatan dummy tidak memilih durasi tidak sama dengan aktivitas kalau aktivitas tadi aktivitas panah kontinu yang ini dari putus nah aturan dalam pembuatan jaringan kerja ini misalnya ada dua event ada dua event ini satu maka satu tidak boleh ada lebih dari satu aktivitas maka yang pertama itu benar yang kedua itu salah nah suatu aktivitas atau anak panah tadi dapat dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor nomor event jadi kalau misalnya tadi aktivitas marking kita tandai dengan simbol A maka dapat kita bubuhi di atas panahnya itu aktivitas A kemudian dapat juga dengan huruf 1 poin 2 artinya apa aktivitas ini diawali dengan kejadian event 1 diakhiri dengan kejadian event ke kedua aktivitas mengalir dari event yang bernomor rendah ke event yang bernomor tinggi ada terminal event yang disebut dengan titik awal initial event kemudian ada terminal event titik 1 dimulai suatu pekerjaan titik 6 ini nomor 6 ini adalah 8 pekerjaan itu diakhiri nah ini ya diagram hanya memiliki sebuah initial event note awal kemudian 1 terminal event note tujuan atau note akhir jadi gak boleh ada dua nah bagaimana logika kebergantengan suatu kegiatan kegiatan projek nah ini misalnya ini jika kegiatan A harus diselesaikan dahulu sebelum kegiatan B dapat dimulai maka apa hubungan antar kegiatan tersebut kok animasinya gak muncul ya oke mungkin mungkin nanti nanti akan saya perbaiki PPT nya ini sepertinya animasinya gak keluar ini mungkin kalian bisa lihat bagaimana bentuk hubungan antar kegiatan itu di laptop kalian silahkan di download PPT nya nah ini contoh contoh-contoh case bisa kalian lihat sendiri nanti mungkin akan kita bahas lagi juga nah sebenarnya saya mau kasih tugas pembelajaran bagaimana hubungan antara suatu kegiatan project dengan kegiatan lainnya misalnya ya ada sebuah case ada sebuah case A B C D E F gram dari case case pada tempat tabel berikut predecessor ini apa predecessor ada kegiatan yang mendahului jadi kegiatan pertama ada kegiatan A kegiatan A adalah initial event kegiatan dimulainya suatu kegiatan sedangkan kegiatan B dilakukan dapat dilakukan setelah kegiatan A maka A adalah predecessor C juga dapat dilakukan setelah A D dapat dilakukan setelah A sedangkan E dapat dilakukan setelah B F dapat dilakukan setelah B dan C G dapat dilakukan setelah D dan F H dapat dilakukan setelah D dan F dan I dapat dilakukan setelah G dan H kira-kira dapat dibayangkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di PPT ini mungkin nanti saya modifikasi dulu soalnya di HP sih bukan di komputer kalau di komputer animasinya muncul ya baik oke baik 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 baik